Intro Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Salam sehat buat kita semuanya Bersama dengan saya kembali pendeta Rudy Timbong dalam program Makroni Makanan rohani hari ini yang akan kembali menyegarkan setiap jiwa dan roh kita Haleluya Makanan rohani hari ini saya kembali ambil pada bagian kedua Yaitu Filipi fasal yang pertama Filipi fasal yang pertama ayat yang ke-21 Firman Tuhan berkata seperti ini Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Pada segmen yang lalu Kita sudah pelajari tentang Kalimat bagiku hidup adalah Kristus Artinya selama masa hidup Mengaktifkan Mengembangkan Menjalankan potensi Talenta setiap kita yang dipercayakan Tuhan Dan bagian kedua Yang kita pelajari waktu itu Adalah Berbuah Atau menghasilkan buah yang matang Nah kali ini Kita akan mempelajari Bagian kedua Yaitu Mati Adalah Keuntungan Luar biasa Ini sangat menarik juga Kenapa Paulus dengan kokoh Berkata bahwa Kematian itu menjadi satu keuntungan bagi dia Karena Kalau kita pelajari Paulus pernah mengalami yang namanya Kemuliaan Pada waktu Paulus berada Di jalan lurus Kata firman Tuhan Dan proses Tuhan memanggil dia Dengan satu cahaya kemuliaan Sehingga Paulus sendiri Mengakui Dan berkata Saya Tuhan Nah itu adalah Ungkapan Bahwa Benar-benar Allah menunjukkan Kemuliaan kepada Paulus Dan Paulus mengerti Bahwa itu adalah Pribadi Tuhan Yang datang dan memanggil Hidupnya Nah saudara-saudara Kenapa Paulus begitu kokoh Dan berkata bahwa Mati adalah keuntungan Karena pertama Dia mengalami kemuliaan Dia mengalami kemuliaan Dan kemuliaan Allah itu Nyata bagi hidupnya Nah kita bagi dalam Dua bagian Pertama Mengalami kemuliaan Bagian kedua Dia banyak mengalami Pertolongan Tuhan Pada waktu Dia Karam kapal Berada di pulau Malta Dia dipagut oleh ular Yang sangat berbisa Dan banyak orang berkata Bahwa orang ini Pasti mati Tetapi Tuhan tolong Sehingga dia tidak Mati Dan dia tetap sehat Terus menyampaikan Kabar keselamatan Begitu juga Paulus pernah mengalami Mujisat Pada waktu Berada di penjara Alkitab berkata Sendi-sendi penjara itu Terbelah Karena ada Goncangan Ada gempa Dan Paulus Diselamatkan Nah hal-hal itulah Yang Yang membuat Paulus Begitu yakin Berkata bahwa Mati itu akan menjadi Keuntungan Makanya Dalam Satu kerintus Fasal Yang Kelima Ayat yang pertama Alkitab berkata Karena kami tahu Bahwa jika Kemah tempat Kediaman kita Di bumi ini Dibongkar Allah telah Menyediakan Satu tempat Kediaman Dimana Di sorga Bagi siapa Bagi saya Bagi saudara Bagi kita Suatu tempat Kediaman yang kekal Yang tidak Dibuat oleh Tangan Manusia Itulah Yang membuat Paulus Menjadi yakin Bahwa Mati Menjadi Satu keuntungan Untuk itu Supaya Kematian itu Menjadi satu keuntungan Bagi setiap kita Ada dua hal Yang kita pelajari Kemarin Yaitu Jalankan Potensi Kepercayaan Tuhan Berbuah Buah yang Mantap Baik Bagus Dan Jangan lupa Alami Mujisa Tuhan Alami Pertolongan Tuhan Berapa banyak Saudara Kita semua Yang pernah Mengalami Mujisa Tuhan Nah itulah Yang mendorong Kita untuk Lebih semangat Dan berkata Kalau Waktunya Tuhan datang Itu akan Menjadi Keuntungan Bagi saya Bagi saudara Haleluya Pastikan Bahwa hidup Kita ini Ada dalam Tangan Tuhan Dan Tuhan Akan memberikan Kita kemenangan Karena Semasa hidup Kita Patutlah Kita melakukan Yang terbaik Di hadapan Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Puji Tuhan Terima kasih Terima kasih telah menonton!